Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bila Tumnyus Saudara semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Kisah perjalanan mu'alaf seorang wanita mantan pembenci Islam ini sangat luar biasa Bagaimana tidak saudara dulunya dia adalah seorang yang sangat-sangat-sangat membenci Islam yang berlatar belakang sebagai seorang penginjil jalanan Wanita asal Portugal bernama Mariana ini menghabiskan waktunya untuk menginjil di taman-taman kota, di alun-alun kota, di jalanan kota untuk mengabarkan agamanya mengabarkan ajaran Kristen demi untuk mengajak orang masuk agama Kristen dan tidak sedikit juga dia menyinggung Islam bahkan sering menyerang Islam dalam setiap khutbahnya tersebut yang mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW tapi pada akhirnya dia mendapatkan hidayah dan sekarang berbalik arah 180 derajat menjadi seorang muslimah dan berhijab saudara Masya Allah inilah kisah dari seorang wanita Portugal penginjil jalanan yang luar biasa ekstrim bernama Mariana dia akhirnya bersyahadat setelah akhirnya di satu titik dia mempelajari Islam awalnya ingin mencari kesalahan Islam ya selama satu tahun dan pada akhirnya dia pun tidak mendapati apa yang dia cari ya kesalahan-kesalahan Islam melalui Al-Quran yang dia baca tapi justru dari Al-Quran yang dia baca itu dia menemukan hal yang luar biasa dan disitulah dia mendapatkan hidayah dan banyak sekali hal-hal yang dia pelajari dan dia teliti sendiri selama kurun waktu dalam tempo satu tahun tersebut jadi saya akan menemukan Al-Quran dan saya berdoa dan saya berdoa untuk berdoa untuk berdoa dan ketika saya menghati Islam terlalu saya menghati Islam terlalu saya menghati semua hal-hal yang terlalu dan menghati Islam terlalu ketika saya menghati Al-Quran Al-Quran itu dia menghati Allah menghati Allah menghati Allah akhirnya pun dia bersahadat dikrimi oleh Sheikh Uthman Farouk seorang pendakwa yang terkenal juga di Amerika seorang pendakwa jalanan juga namun dari umat Islam seperti itu jadi pendakwa jalanan Kristen disyahadatkan oleh pendakwa jalanan Islam Masya Allah luar biasa dan inilah video-video bagaimana Mariana sebelum memeluk agama Islam saudara dia berceramah ya sangat lantang keras berapi-api ada kalanya menggunakan bahasa Inggris ada kalanya berbahasa Portugis seperti itu ya mengundang orang mencari simpati orang untuk mendengarkan ceramahnya supaya orang itu tertarik untuk mengenal Kristen dan bahkan menganut agama Kristen termasuk dari kalangan umat Islam saudara luar biasa dan ta'ayal keputusannya masuk Islam tersebut ya akhirnya juga membuat kebakaran jenggot mantan teman-temannya yang berada di barisan dia ya di barisan Kristen pendukung-pendukungnya teman-temannya sesama evangelis tidak terima dan mempengaruhinya untuk kembali lagi kepada ajaran Kristen dan menganggap Mariana ini telah terjebak pada ajaran-ajaran Sat nah namun di video kali ini dia memberikan jawaban tegas video terbarunya tersebut mengatakan kepada orang-orang yang menyerang dia ya orang-orang yang dulunya adalah teman dia di agama Kristen yang mempengaruhinya untuk kembali kepada agama Kristen bahkan menuduh dirinya telah berada dalam kesesatan namun jawabannya luar biasa jadi dia mengatakan apapun yang teman-temannya itu katakan terhadap dirinya yang telah memeluk agama Islam tidak akan ada gunanya sama sekali karena dia memang benar-benar telah menemukan sebuah kebenaran sejati di dalam agama Islam bahwa dia pun menyuruhkan kepada teman-temannya untuk menyembah satu Tuhan yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi-Nabi terdahulu dari Abraham Ishak Yaakub Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa saudara luar biasa ini kisah yang sangat-sangat fenomenal membuat orang-orang yang berada di barisanya dia terdahulu orang-orang Kristen para pendukungnya akhirnya gigit jari gagal memurtadkan dia kembali untuk balik lagi ke agama Kristen Masya Allah luar biasa Mariana kita doakan semoga dia di dalam agama Islam Assalamualaikum guys you might know me from this video of the shahad that they got a bit viral my name is Mariana I'm from Portugal I was a Christian a street preacher and I used to go all over the world to preach the gospel to bring people to Christianity including Muslims I used to preach against Islam because I thought Islam was not the truth so if you believe something is not the truth of course you're going to try to warn people my conversion it didn't happen in 4 hours debate like many people are saying it happened actually slowly started one year ago when I went to evangelize to preach to this group of Muslims in Portugal I was with my Christian friends who were preaching to these Muslims and for the first time I heard about Islam what they believe who is Jesus in Islam who is Allah I never heard I didn't know I had no idea about these things so I started talking 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 and I started searching so much and I ended up getting knowledge to preach against Islam I even learned with some famous Christian preachers like if you're a Christian I'm not here to try to convince you of anything I'm telling you like I did my research I've been studying it so anything that Christians can tell me to go go and check this I did it I'm telling you I did it for more than one year I was trying to prove Islam was false I had a notebook with all the things why is Islam false why is the Quran from the devil all these things so I'm telling you I did my research for more than one year and there's nothing you can show me because I was in your side trying to prove to Muslims and I ended up converting all the things that you're showing me I already saw it so there's no point it was not just by studying by reading by going to the original but I had many signs I was fasting I was asking God I was praying asking for revelation asking God to show me the truth to guide me I believe this is the truth and I'm calling you people to worship one God you know it's not hard it's what all the prophets preached about even including Jesus I will start posting more on this account and specifically about my conversion about your questions about the Bible the Quran the Torah Council of Nicaea all these things you can ask me anything and yeah my God bless you Assalamualaikum oh my God you're going to ask me as well